Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang jaksa perempuan berinisial D di Subang, Jawa Barat. Dalam operasi tersebut, sang jaksa diduga terlibat kasus pemerasan terhadap salah satu istri terdakwa kasus korupsi dana BPJS tahun 2014 yang sedang ditanganinya. Penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Subang, Jawa Barat. Seorang jaksa berinisial D yang mencoba memeras istri terdakwa korupsi ditangkap pukul 7 pagi tadi di Subang, Jawa Barat. KPK menangkap seorang jaksa perempuan berinisial D. Jaksa berinisial D diduga terlibat kasus gratifikasi penanganan kasus korupsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kabupaten Subang yang kasusnya kini sedang dijalani di persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Terdakwa korupsi yang diperas adalah mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang Budi Santosa dan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kabupaten Subang, Jajang. Dalam operasi tangkap pangan, KPK mengamankan uang ratusan juta rupiah. Selamat menikmati. ya tadi pagi ada memang satu orang jaksa kita dibawa ya di bawah ya di BK dan di BK untuk melakukan permintaan perlangan tapi di dalam penanganan perkara perusahaan itu kan ada kewajibannya jadi dari bawah akan itu mendirikan yang sudah diperolehnya